Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Enal. Pemirsa puluhan pelajar di kota Kediri terpaksa menerima tindakan tegas polisi berupa tilang. Tak hanya itu pelajar juga dihukum mengucap sumpah pemuda dan pancasila. Hukuman tilang dan pengucapan sumpah pemuda ini terpaksa dilakukan oleh Satlantas Polres Kediri Kota karena angka pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar cukup tinggi. Mulai dari tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK dan Heleng. Seperti yang diutarakan Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Indra Budiwibowo kepada Warta Enam, anak dibawa umur yang melanggar diberikan hukuman dobel. Indra juga menambahkan sanksi pengucapan sumpah pemuda dan pancasila tersebut diberikan untuk memberikan efek jerah sebab angka pelanggaran anak dibawah umur kota Kediri lebih tinggi dibanding daerah lain. Setiap hari Satlantas Polres Kediri Kota mendapatkan 200 orang pelanggar didominasi anak dibawah umur dengan prosentase 60%. Hari ini agendanya apa ini? Hari ini masih tetap sama, masih dalam rangka operasi Sebra Semeru 2019. Kita melaksanakan kegiatan represif 21 razia di Jalan Brawijaya. Ada yang unik tadi dan pelajar cukup apa tadi? Ini kebetulan bertepatan, eh kemarin ya, bertepatan dengan hari sumpah pemuda. Jadi khusus hari ini bagi anak dibawah umur yang melanggar, kita berikan hukuman dobel. Jadi setelah ditilang, kita kumpulkan kemudian kita suruh mengucapkan sumpah pemuda. Intinya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena mengingat di daerah Kediri Kota untuk pelanggaran anak dibawah umur sangat tinggi. Lumayan tinggi, walaupun dibandingkan tahun kemarin menurun, tapi hitungannya sangat tinggi dibandingkan yang lain. Perlu ada sidang di tempatnya? Ya, hari ini juga ada sidang di tempat, kita gabungan bersama pengadilan dan kejaksaan. Intinya untuk lebih memudahkan masyarakat. Kalau totalnya? Pelanggaran tadi sementara, dan? Sejauh ini selama operasi seberan, seperti apa tingkat pelanggaran? Nah, jumlah. Jumlah pelanggaran kalau setiap hari, Pak Prius kurang lebih berapa 200? 200-an, sekitar 200-an setiap hari, tiap kali penindakan. Pelanggarannya berapa umur? Lebih banyak anak dibawah umur, sekitar ya, 50-60 persen. Sisanya pelanggaran yang lain, surat-surat dan yang lain. Atau umur ini banyaknya tidak punya SIM ya? Ya, tidak punya SIM. Dinda seorang pelajar SMK Kota Kediri mengatakan, karena belum mempunyai SIM, ia harus mengucapkan sumpah pemuda meskipun merasa malu karena di depan orang banyak. Namun demikian, perempuan warga desa Katang, Kejamatan Ngasem, Kabupaten Kediri tersebut, juga mendapatkan helm gratis dari polisi. Mbak, namanya siapa? Mbak Dinda. Mbak Dinda, tadi kenapa kok dipanggil Pak Polisinya? Membaca apa tadi? Membaca sumpah pemuda. Kenapa? Pokoknya kan tadi saya melanggar walaupun kita. Apa? Nggak bawa apa? Nggak bawa SIM. Keburu-buru atau emang belum punya SIM? Belum punya SIM. Terus setelah dapet hukuman tadi gimana? Kapok nggak? Atau akan diulangi lagi nggak? Ya, enggak, Keh. Perasanya gimana tadi dihukum sama Pak Polisinya tadi? Ya, malu lah, Pak. Pilih mana? Malu atau kecelakaan di jalanan? Malu. Tadi dapet doorpress dari Pak Polisi, Pak. Apa itu? Jadi enak setelah dihukum, dapet helm? Ya. Laring satu di sekolah. Ya, makasih ya. Dari Kediri, Andika Dwi, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng. Biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.